Presiden Prabowo Subianto resmi merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Salah satunya mengeluarkan Kementerian Keuangan dari struktur koordinasi yang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo di bawah Kemenko Perekonomian. Dalam peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, Kementerian Keuangan akan berada langsung di bawah Koordinasi Presiden bersama dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian PPN Bapenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryanto. Denny menambahkan, untuk aturan-aturan yang selama ini berlaku dan ditetapkan hasil rapat koordinasi terbatas atau rakortas di Kemenko Perekonomian harus menunggu ketetapan perpres terkait Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Kemenko Perekonomian kini mengkoordinir delapan kementerian, yakni Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Parwisata, dan Instansi Lain yang dianggap perlu. Eks Menteri-Menteri Bidang Ekonomi Nomo dijadikan penasehat khusus Presiden Bidang Energi. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar pada September 2024 tumbuh stabil. Uang beredar pada September 2024 tercatat sebesar Rp 9.044,9 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan. Angka itu hampir stagnan setelah tumbuh 7,3% pada Agustus lalu. Pertumbuhan ini relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 6,9% dan uang kuarsi sebesar 5,3%. BU pun mencatat jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat pada September 2023 mencapai Rp 957,2 triliun atau tumbuh 10,6% secara tahunan, melambat jika dibandingkan dengan Agustus lalu yang tumbuh hingga 12,1%. Dari data peredaran uang, BU mencatat penyaluran kredit pada September 2024 tumbuh 10,4%. BU mengklaim pertumbuhan ini tetap tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yakni 10,9%. PT. Primisima Persero memutuskan hubungan kerja terhadap 402 karyawannya. Langkah PHK ini diambil usai BUMN tekstil ini sempat merumahkan karyawan pada Juni 2024. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Suleman, Sutinasih, menuturkan. Pada 10 September 2024, PT. Primisima mengkonfirmasi soal PHK masal tersebut. Menurut Sutiasi, 402 karyawan tersebut bersedia menandatangani perjanjian bersama PHK PT. Primisima yang dilakukan pada 14 hingga 18 Oktober lalu. Kepada Dinas Ketenagaker, PT. Primisima yang tengah mengalami krisis keuangan itu menyatakan tetap akan membayarkan hak-hak pekerja. Sejumlah aset perusahaan yang telah diambil oleh perusahaan pengelola aset, rencananya juga akan dilego guna memenuhi kewajiban terhadap para karyawan korban PHK. Direktur utama PT. Primisima, Usman Syah, membenarkan soal kabar PHK 402 karyawan perusahaan tersebut. Usman Syah menuturkan, hanya satu komisaris dan dua direksi saja yang luput dari PHK ini. Ada pula sekitar 20 karyawan yang telah memilih untuk mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum adanya PHK masal. Sebelumnya, PT. Primisima merumahkan sementara 425 karyawannya pada 12 Juni 2024 lalu imbas krisis keuangan. Micunya, perusahaan yang sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020. Ibu kota Kubahanafa sempat mengalami pemadaman listrik nasional total selama 4 hari. Ini terjadi setelah runtuhnya pembangkit listrik terbesar di negara itu dan melumpuhkan seluruh jaringan listrik. Jaringan listrik padam akibat penutupan tak terduga dari 8 pembangkit listrik tenaga batubara terbesar di pulau itu. Rata-rata disebut sudah bobrok. Hal ini dibenarkan kepala pasukan listrik di Kementerian Energi Kuba, Lazardo Guerra. Listrik sempat pulih sebentar pada hari Minggu untuk beberapa ratus ribu penduduk sebelum jaringan padam lagi. Kuba sendiri hanya menghasilkan sepertiga dari listrik yang dibutuhkannya. Sehingga negara itu memperkuat jaringan listrik dengan menyewa 7 pembangkit listrik terhapung dari perusahaan-perusahaan Turki dan juga menambahkan banyak generator bertanaga diesel kecil. Sementara itu, perusahaan listrik di kota Havana menyebut sekitar 89 persen pelanggan di Havana telah mendapatkan listrik lagi pada Senin sore waktu setempat. Namun, banyak penduduk di luar Havana masih tetap tanpa listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!